Doa perangka memperingati hari ulang tahun ke-24 Dharma Wanita Persatuan Tahun 2023, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Karibun, menggelar pelatihan public speaking di era digitalisasi di Gedung Nasional Kabupaten Karibun. Kegiatan yang mengusung tema peran strategis perempuan dalam pembangunan berkelanjutan ini, dibuka Sekretaris Daerah Pemkap Karibun, Muhammad Firmansyah. Hadir sebagai narasumber Mirza Ayunda Pratiwi. Dalam kesempatan tersebut, Muhammad Firmansyah mengatakan bahwa momen hut Dharma Wanita ke-24 ini untuk dijadikan replikasi diri sejauh mana manfaat dari organisasi ini dirasakan oleh masyarakat. Di hari ulang tahun Dharma Wanita ke-24 persatuan, Kabupaten Karibun, kita tentu berharap bahwa Dharma Wanita atau wanita atau perempuan berperan dalam berhubung karir suami. Kenapa demikian? Karena rata-rata yang mengikut Dharma Wanita adalah kegunaan suaminya pasti kegunaan negeri sipil. Karena kegunaan negeri sipil tentu kegunaan dalam memaknakan tugas yang diamanakan oleh negara. Dan tidak lain perlu pendamping, perlu pendamping yang bisa memberikan ketenangan, kesabaran. Kan ialah kesempatan dan terwakal dalam masyarakat tugas yang diamanakan. Dan itu sangat besar sekali pengaruhnya soal istri terhadap suami dalam kesenangan tugas yang diamanakan. Itu harapan itu. Ketua Dharma Wanita Persatuan, Kabupaten Karibun, Syafrida Firman Syah berharap agar organisasi Dharma Wanita Persatuan terus menjadi rumah bagi seluruh anggota serta sesama anggota saling mendukung satu dengan yang lain. Tadi telah ditanya bersama, pembagian penghargaan. Jadi disini saya selamat kepada yang terbaik dan kepada yang belum mencapai kejuan. Saya harapkan dapat meningkatkan lebih kegiatan-kegiatan di OPD masing-masing. Dan kepada yang terbaik. Dalam peringatan Hut Dharma Wanita Persatuan ini, turut diserahkan penghargaan kepada anggota Dharma Wanita Terbaik di beberapa OPD yang ada di Kabupaten Karibun, serta penyerahan buket bunga dari Sekda Muhammad Firman Syah kepada Ketua DWP Kabupaten Karibun. Paras melaporkan dari Karibun.